Pemirsa sebanyak 700 pecalang dari 34 desa adat sekecamatan Abian Semal mengikuti upacara menjaya-jaya di Pura Penataran Pujakmangu, desa Tinggan, Pelaga. Upacara yang dilaksanakan serangkaian puja wali ini bertujuan memohon kelancaran sehingga ke depan kegiatan atau program pecalang bisa berjalan baik dan lancar terutama dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di tingkat bawah, yakni desa adat. Alit kecamatan Abian Semal ide bagus di Payana. Sebanyak 700 pecalang dari 34 desa adat kesempatan Abian Semal ini telah terbentuk pada 1 Oktober 2017 lalu bernama Forum Pecalang 34 Kecamatan Abian Semal. Serangkaian dengan peodalan atau puja wali di Pura Penataran Pujakmangu kali ini mereka mengikuti upacara menjaya-jaya yang diharapkan memohon keselamatan dan kelancaran program pecalang ke depan terutama yang berhubungan dengan keamanan di desa adat di Kecamatan Abian Semal. Saat ini kebetulan acara peodalan di Pura Penataran Pujakmangu sekaligus kami menjaya-jaya sehingga ke depannya biar program kami bisa berjalan dengan baik dan danjar. Yang utama adalah masalah keamanan kami di nelayak Kecamatan Abian Semal sehingga di masing-masing nelayak desa adat itu biar terorganisasi masalah keamanan. Sementara itu, Camat Abian Semal, Gusti Ngurah, Suryajaya mengatakan keamanan sangat diperlukan dalam mendukung suatu pembangunan. Selain pengamanan dari TNI Polri, adanya pecalang ini dinilai memiliki peran penting di tingkat bawah sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan dan ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan terutama keamanan tingkat lokal yang juga mendukung TNI Polri. Semua pihak jangan menganggap kecil ini pecalang. Karena pecalang akan memberikan suatu kontribusi yang luar biasa terhadap sukses atau tidaknya pembangunan. Yang salah satu contoh, kalau kita ingin berbicara masalah ajak Bali, kalau kita ingin berbicara masalah pelestaran seni dan budaya, kalau kita berbicara masalah pelestarian adat dan budaya, yang salah satunya komponen dasar ada di keamanan. Keamanan yang dimiliki oleh desa adat adalah pecalang. Ditambahkan upacara Majaya-Jaya ini yang diikuti ratusan pecalang ini, nantinya pecalang juga bisa dilibatkan ikut ngayah di Pura atau peligi, karena mereka sudah mewinten dalam upacara Majaya-Jaya ini. Upacara Majaya-Jaya ini dipimpin oleh pemangku Pura Puncak Mangung, yakni Mangku Gede Semadi dan Mangku Arse. Dalam kesempatan ini hadir staf ahli PMK Badung, Kadis Kebudayaan, serta wakil ketua DPC PDIP Badung. Perawidia dan Joko